Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Wisnu Tama balik lagi ke netv begini jawabannya saat ditanya Wisnu Tama Usubandio atau lebih dikenal dengan nama Wisnu Tama tak lagi menjabat sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif ia telah digantikan oleh Sandiaga Uno sejak 22 Desember 2020 lalu setelah melepas jabatannya Wisnu Tama mengungkapkan ingin istirahat terlebih dahulu menurutnya waktu setahun terakhir ia telah banyak menguras energinya rencana ke depan saya mau istirahat dulu karena cukup letih dan cape dalam satu tahun dua bulan ini katanya di Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta Pusat Padarabu ia menambahkan akan menghabiskan banyak waktu untuk bersama keluarga bersama keluarga aja dulu tambah Wisnu Tama setelah sepakan beristirahat bersama keluarga Wisnu Tama nampak telah kembali beraktivitas dalam postingan terbarunya suami dari aktris segis Gista Putri ini nampak sedang melakukan pertemuan dengan sejumlah orang berlokasi di New Tower Sarinah, Jakarta Pusat foto yang diunggah Wisnu Tama itu justru diduga ia kembali bekerja di Net TV kali itu lantaran ada sebuah poster tetangga masa gitu yang merupakan sitkom Net TV namun ternyata tetangga masa gitu ini akan dibuat versi filmnya postingan Wisnu Tama ini langsung ramai di komentari sejumlah artis tanah air mengajak Wisnu Tama untuk berdiskusi ketika ditanya apakah Wisnu Tama kembali bekerja di Net Wisnu Tama hanya menjawab sedang berdiskusi Mas Tama kembali ke Net komentar Neta Wisnu Tama menjawab lah diskusi kreatif aja kok sebelum menjadi menteri Wisnu Tama berkarir di bidang bisnis media pada 2001 ia direkrut menjadi kepala divisi produksi Trans TV selama 2 tahun bekerja di Transkop karirnya menanjak menjadi direktur operasional setahun berikutnya menjadi wakil direktur utama atau managing director oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plak Beritas sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya sampai kembali